I'm stupid just fine before I met you I drink too much and that's an issue But I'm okay Hey You tell your friends it was nice to meet them But I hope I never see them again Menikmati Pulau Dodola dari tepian emang menyenangkan Tapi itu udah biasa guys Gimana kalau kita menikmati Pulau Dodola dari ketinggian Yeay Oke guys Ini ada cara yang asik juga nih Untuk menikmati pesona di Pulau Dodola ini Dari atas guys Nah disini ada parasailing pak Ini gue mau persiapan dulu Di pake arus dulu pak ya Untuk supaya bisa ditarik pake parasutin Ntar pake boot Ntar oke Oke guys Gue udah siap Sampai ketemu Di atas My Dream My Adventure Bersama pesona Indonesia Kita bisa nyoba sensasi Menikmati pesona Pulau Dodola Dari ketinggian dengan parasailing Dari ketinggian dengan parasailing Dan Pulau Dodola besar Dan Pulau Dodola besar tersambung oleh pasir putih yang mempesona Kalian benar-benar harus datang kesini untuk menikmati pesonanya Pulau Dodola terbagi menjadi dua Dodola besar dan Dodola kecil Uniknya ya Kalau lagi surut nih guys Kedua pulau ini terhubung sama pasir putih Ya pasir putih itu seolah jembatan tersembunyi Lo bisa berjalan di atas pasirnya selama lima menit buat menyebrang Ditambah birunya laut di kanan dan kiri lo Benar-benar gak kebayang pesonanya Benar banget ya Gak cuman pulau dan hamparan pasir putihnya aja Tapi lo juga bisa nikmatin deretan pohon cemara Dan jernihnya airnya Yang bakal bikin lo terpesona Pesona kedua pulaunya gak berbeda jauh Pasir pantainya putih banget Dan sehalus bubuk Dijamin dello bakalan betah berlama-lama berjemur di pinggir pantainya Kalau jalan kaki sekitar lima menit dari Dodola besar Kita akan sampai di Dodola kecil Kita akan dimanjakan sama gradasi laut Yang mempesona Dan sentuhan pasir yang lembut Lo juga akan ditemani panasnya Sengatan perik matahari Fenomena yang terjadi antara pulau Dodola kecil Dan pulau Dodola besar Seperti laut belah Dimana air laut surut Dan seakan-akan terlihat terbelah Saat fenomena itu terjadi Pulau Dodola kecil dan Dodola besar Jadi tersambung Lo bisa melihat gugusan pasir yang menghubungkan kedua pulau Jernih sejernih jernihnya air laut Sepi sesepi sepinya pulau Itulah pulau Dodola Kekaguman gue sampai pada titik bisa berjalan Kaki di atas pasir yang memisahkan dua pulau Kekaguman gue sampai pada titik bisa berjalan Kekaguman gue sampai matahari Mempesona ya pulau Dodola ini Wah bener-bener mempesona syal Ewet Tapi gak cuman pulau Dodola ini aja mempesona Disini masih banyak banget nih Di pulau Morota ini tempat-tempat yang harus kita kunjungin Yang gak kalah mempesonanya Yuk Kalau gitu kita belajahi lebih jauh Pesona Indonesia di pulau Morota ini Oke This is my trip, my venture Bersama pesona Indonesia Selain mengunjungi langsung gusungan pantai antara kedua pulau Ada aktivitas seru yang bisa lo lakuin di pulau Dodola besar dan kecil Salah satunya bermain jet ski Hey guys, sekarang Jesse mau nyobain jet ski Jadi di pulau Dodola ini Salah satu cara untuk menikmati pulau ini adalah Menggunakan jet ski juga untuk ngelilingin pulau So, let's go Ikuti Jaslin ya My trip, my adventure Gue suka olahraga menantang dan menguras adrenalin Semakin menantang, justru gue semakin menyukainya Kayak jet ski ini Olahraga kecepatan ini gak cuma butuh nyali gede aja Tapi juga harus belajar menguasai berbagai trik melaju di atas lautan Dan melatih keseimbangan fisik yang bukan Permainan jet ski bisa dibilang gampang-gampang susah Apalagi buat lo yang masih pemula Biasanya lo baru akan bisa mengendarai kendaraan liat ini setelah tiga atau empat kali mencobanya Gue gak mau cuma sekedar bisa Tapi gue juga pengen bisa melakukan manukun dengan trik-trik yang jadi bagian gak tertusakan dari jet ski Dodola, pulau dengan pemandangan mempesona dengan kondisi laut yang sangat tenang Buat lo yang berjiwa muda, permainan jet ski menantang banget Aman dan gampang dikendarai buat pemuda sekalipun Wow, ini asik banget Seru banget main jet ski di Pulau Dodola Apalagi menikmati sejak begini tuh Seru-seru yang indah Makan, luar biasa banget untuk mengakhiri hari ini My trip, my adventure Pengen berkunjung dan merasakan keseruan di Pulau Dodola Dateng deh ke Morotai Guys, gue janji akan selalu memberikan sunset-sunset terbaik yang ada di tanah air Kayak lagu ini, I promise Gue, Senja dan Pulau Dodola Gue selalu suka Senja, karena Senja mempertemukan gue dengan rembulan Rembulan yang selalu menemani di setiap malam gue Gue selalu rindu laut Rindu akan nada gelombang dan alunan semilir angin Oh iya guys, kalau lo punya referensi spot keren kayak gini Tag atau mention ke akun official Instagram MyTripMyAdventure at MyTrip underscore MyAdvtr Palo akunnya juga ya Just information nih, sebentar lagi Instagram MyTripMyAdventure akan menginjak 3 juta followers Di setiap minggunya akan ada kejutan menarik Buat kalian yang aktif mengikuti perkembangan Instagram MyTripMyAdventure Mana for jet ski gue dan Senja di Pulau Dodola Mengakhiri perjalanan kami di Pulau Morotai Gue Jaslyn Gue Marshall Sastra Dan gue Winika Sinmore For MyTripMyAdventure Who am I? Darling to you, who am I? Telling stories of mine Who am I?